Halo halo selamat datang di channel eddy gunanda sales Juki Ciputat melayani pembelian mobil area Jabodetabek teman-teman Apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya Oke teman-teman kali ini eddy mau membuatkan sebuah dokumentasi tentang proses pengiriman sebuah mobil ya Disini pengirimannya bukan daerah Jabodetabek tetapi melainkan daerah luar kota Luar kotanya dimana? Luar kotanya adalah daerah timur yaitu daerah Papua teman-teman ya provinsi Papua Kali ini pengirimannya sangat jauh sekali ya Mas Eddy kenapa bisa sampai Papua Mas Eddy pengirimannya? Bukannya di Papua ada dealer gitu ya Jadi sistematisnya si bapak ini sebenarnya pembelinya ini bapak Arief namanya Aslinya orang Jakarta ya Terus dia mungkin dinas disana katanya dinas ada kerjaan disana sudah pindah kesana ya Dan KTP nya juga sudah pindah ke daerah Papua sana teman-teman Jadi gimana caranya Mas Eddy dia beli di tempat Mas Eddy Sujugi Ciputat Sementara kan di daerah Mas Eddy itu hanya melayani Jabodetabek Nah kebetulan orang tua dari Pak Arief ini masih stay di Jakarta sini Jadi kita pinjem atau pakai atas nama orang tua Jadi KTP nya itu atas nama orang tua Pak Arief Dan S10K dan BPKB semua atas nama Pak Arief ya Dan disini ada beberapa aksesoris-aksesoris yang dipasang seperti dorsil guard Ini yang nyala nih Ya siang juga nyala malam juga nyala Terus lampu kolongnya itu ngejreng banget warnanya warna pink Gak cuma bagian depan bagian belakang pun dipasangin dorsil guard teman-teman Yang nyala kalau malam siang juga nyala Dan ini jognya jog Ferrari warna orange ya Terus Pak Arief juga membuat barang-barang yang Barang-barang dia yang dititipin disini bahaya sekalian ya Gitu ada banyak nih ada berapa kotak ya Sekarang Edi lagi nunggu si tugang ekspedisinya datang ya Sambil menunggu Edi membuatkan surat keterangan BPKB sebelum jadi ya Oke kita tunggu aja Nah ini orang ekspedisinya sudah datang ya Jadi aku ceritain siklusnya bagaimana Dan si bapak ini ya Dia ini menjemput ke dealer Untuk pengiriman ekspedisi dari dealer ke Surabaya Dari Surabaya nanti tuh dinaikin kapal Sampailah ke Papua ya Jadi beda lagi ya Jadi yang ini bagian pengiriman ke Surabaya Kita pakein pake roro drive sih Kata Pak Arief katanya Karena ini yang order juga Pak Arief Semuanya Pak Arief Tapi aku udah dapet kontaknya Kalau teman-teman dari luar kota bisa ya Nah sekarang giliran si bapak tukang ekspedisinya Ngecek segala kelengkapannya Di situ ada surat itu Pak Karena ini mobil Bisa dikirim kalau sudah ada SNK nya Karena di pelabuhan atau di kapal Nggak menerima pengiriman Kalau surat-suratnya itu nggak lengkap ya Kalau nggak ada surat pengantar kan Dari dealer ya Kayak ini aku buatin tadi surat pengantar Udah selesai Alhamdulillah Aku udah ketikin segala macem Sudah oke Sekarang tiba saatnya Semuanya body Tadi sudah dicek Pasangin plat nih Pak Oke ya Yang putih Ceklis-ceklis gitu ya Terus kelengkapan-kelengkapan Seperti apar Kunci kontak Terus ya Seperti toolkit-toolkit Terus ngeliat juga Kilometernya berapa Berangkat dari sini gitu ya Terus Seperti Kuitansi dan lain-lain juga Kita sudah siapkan Supaya siap bener-bener Perjalanan di Kapal nanti Karena Di kapal nanti itu bakal dimintain Surat-suratnya Kalau nggak ada surat-suratnya Dia nggak mau Nggak mau menerima teman-teman ya Nah disini Itu teman-teman bisa lihat Dia lagi nge-checklist-checklist Apa yang lengkap Ada yang Ada yang kurang gitu Kayak Contoh cat ini kan memang nggak ada Terus Ini pematik api Juga nggak ada kan Asbaknya Juga nggak ada Jadi dia silang-silang Yang nggak ada Memang nggak ada ya Memang nggak ada Tapi kalau yang ada Aku cek Di checklist ada Jadi bener-bener oke Bener-bener Ini sesuai dengan prosedurnya Nanti setelah ini Aku disuruh tanda tangan Sama si bapaknya ya Aku sambil rekam bang ya Silahkan Silahkan Aku ini youtuber Oh youtuber Nanti cek aja Subscriber ini sih nggak banyak 20 ribu doang Mantap Terus setelah itu Dia minta aku Untuk tanda tangan Bukan hanya Bodinya yang dicek ya Tapi barang-barang Yang ada di dalam mobil ini Juga dicek ya Berapa kerdus Atau berapa item Dicatat juga Disitu dikasih Deskripsi Di Surat Pemeriksaan Si mobil ini Dia ini masukin Ada Sekitar 7 kotak Dan 1 Bungkus plastik ya Jadi Udah dicatat semuanya Kalau misalnya ada kurang Itu udah Asuransi ya Sekarang Tinggal proses serah terimanya aja Ini dia proses serah terimanya Tanda tangan pastinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan akhirnya kita pun Serah terima unit kendaraan Suzuki XL7 Beta Manual Tahun 2021 Kepemilikan atas nama Bapak Arief Mobil ini akan Berlayar ke Papua Buat teman-teman juga Kalau di daerah Kalau teman-teman mempunyai saudara Atau keluarga yang masih di Jakarta Yang memiliki KTP Jakarta Teman-teman bisa beli dengan edi ya Mungkin cukup sekian dulu videonya kali ini Tetap jaga kesehatan teman-teman Jaga imunnya supaya tetap sehat ya Sampai ketemu di video di berikutnya Bye bye